jadi saya ini pakai custom rom apa namanya guys lupa juga sih pixel plus pixel plus guys jadi ini android nya udah android 12 ya oke bentar dulu guys kita angkat tangan ponsel terlebih dahulu untuk melihat aneh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya ini ada di custom rom jadi ini saya yang hp yang saya pegang ini adalah redness 10 ya guys ya jadi untuk auto brightness nya disini gelap jadi ini saya akan terangin dulu sepertinya saya akan matikan untuk auto brightness nya ya sebentar dulu guys oke kita matikan dulu brightness nya dimana tuh brightness guys di setting ya bentar dulu tampilan kemudian di layak caranya adaptif astaga masih bingung masih bingung soalnya saya udah tahu android kayak mana saya coba buat bersihkan dulu ini ya sep ini apik tahu guys oke ini jadi selesanya jadi saya ini pakai custom rom eh tidak pernah menikmati saya lupa juga sih pixel plus ya pixel plus guys dan ini android nya udah android 12 ya oke bentar dulu guys ceritakan tentang proses terlebih dahulu untuk melihat eh android ini kan pakai pixel plus ya tuh kelihatan tulisan pixel plus nya transparent gitu ya kemudian untuk android nya disini udah android 12 ya tuh nah ini pixel plus version nya adalah di 4.0 4.0 ya device nya adalah remote 10 kemudian untuk eh update keamanan android nya ada di 5 Desember 2021 oke kernel nya pakai kernalnya pakai mode 10 oke jadi untuk fitur-fitur dari custom rom ini sendiri guys itu eh sebenernya eh standar aja ya sebenernya gak terlalu begitu banyak fitur-fitur yang menarik sih dan untuk performa sayang banget ya mungkin bagi kalian yang penasaran sama lo room pixel experience untuk performa nya kayak mana itu sebenernya performa sih sangat disayangkan cukak kurang bagus ya guys ya jadi ada beberapa bug yang saya kasih tau ya sama kalian disini nah yang saya kasih tau sama ini makanya kalian nonton sampai habis aja dulu ya jadi untuk custom rom nya jadi baik-baik kalian tau lah gitu kan eh eh apa aja sih kekurangannya gitu kan sebelum kalian install room ini gitu kan oke oke guys jadi eh kalau untuk google playstore udah ada ya jadi untuk google playstore nya ini udah ada ini udah ada gaps nya jadi ukurannya sekitar 1,4 Giga kemarin ya saya download guys untuk rom nya pixel plus under 12 jadi untuk kestabilan gimana sih nah bagi kalian mungkin yang nanya dan penasaran kestabilan bagaimana sih jadi untuk kestabilan rom ini menurut saya yang cukup stabil ya jadi kalian mungkin bagi kalian yang nanya ini bisa di root gak bisa guys ini bisa di root ya tuh kalian bisa lihat ini bisa di root ya ini pake magi spesifik terbaru guys bagi kalian yang pengen root ya selan di root ya nah kegunaannya apa sih root nah seperti biasa kalau misalnya saya nge root itu biasanya saya pake ini guys saturation karena ini bakal menerangkan warna dari layar hp kalian ya memang memang sih redminer 10 ini udah amoled ya tapi ya setelah sendiri amoled di hp murah amoled di hp redminer 10 redminer 10 ini adalah hp dengan layar amoled termurah ya sebenarnya ada rumor eh bukan rumor sih kenyataan ya redminer 10 ini udah gak diproduksi lagi ya di indonesia kenapa kedati demikian ya saya sok sok pakai bahasa anu tapi gak tau bener gak itu pengucapan kedatinya jadi eh kedati demikian ya hmm kenapa eh redminer 10 ini berhenti diproduksi kenapa jadi ada mas sebenarnya menurut saya dari sudut panjang saya guys redminer 10 ini lebih jelasnya ya kenapa di berhenti diproduksi itu bukan karena layar amoled nya memang yang terlalu overpriced tapi eh sebenarnya untuk layar amoled ini masih masuk masuk akal banget ya karena layar amoled di redminer 10 ini juga kualitasnya juga standar gak kayak di amoled amoled nya seri mi kayak mi 11 atau mi 10 ultra ya guys ya atau apalah itu ya atau mi 8 eh bukan mi 11 lite ya mi 11 lite ya mi 11 lite tuh kedalaman warnanya tuh di amoled 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 Warnanya itu lebih luas Lebih bagus Lebih detail Jadi kayak gitu guys Jadi sebenernya Kalau untuk Redmi Note Kalau untuk Chrome ini Ini gak ada White Color Gamutnya Jadi walaupun Memang ada fitur seperti ini Untuk ganti warna Tapi Untuk nambahkan ketajaman warna Tapi ini gak mau ubah Gak terlalu begitu Mau ubah apapun Jadi AMOLEDnya itu Tetap gak terlalu kelihatan Kalian bisa lihat disini Tetap kelihatan kayak Layar IPS aja guys Walaupun Udah kalian ubah Mungkin saturasinya ini Ya Walaupun ini Misalnya lebih terangkan Juga Gak akan begitu terlalu kelihatan ya AMOLEDnya Ini Warnanya cuma kelihatan Lebih lebay aja guys Bukan berarti Lebih bagus gitu ya Juga kelihatan lebih lebay Dan AMOLEDnya itu Gak Gak Kelihatan gitu Tetap gak kelihatan Kemudian Ini Ada pengaturan juga Buat Atur Jumlah dari red Sama green Sama blue Biasanya kan Kalau layar AMOLED itu Warnanya itu Agak kekuning-kuningan ya Itu tergantung dari Layar panel Layar kalian guys Tapi kalau Misalnya kalian nontonnya Di laptop Atau di Monitor yang Mungkin Gak ada Color gamutnya Seperti kayak Redmi 9A Atau Atau monitor-monitor Murah Seperti Monitor Yang saya gunakan Biasanya itu kan Dia gak ada color gamutnya Tapi biasanya Kalau yang gak ada color gamutnya Itu Tapi kalau AMOLED Di Redmi 910 ini Memang warna putihnya Agak kekuning-kuningan Oke Oke mungkin Ini guys Bagi kalian yang pengen Warna yang agak Kebiru-biruan Gak terlalu kuning Ini kalian bisa atur Disini Cuman saya gak tau Pengaturannya kayak mana Disini Malah Mungkin Google Access Oke Seperti apa Ini Ini bisa atur Ini agak kemerah-merahan Yang bisa atur Disini ya Kalau misalnya Warna yang terlalu kuning Kalian bisa atur Disini Oke Kemudian untuk Bug ya Saya akan jelaskan Terakhir disini Ini kalau untuk Fitur-fitur penambah Seperti kayak Game Fitur gaming Segala macam Itu gak ada Disini guys Jadi kalau misalnya Pertama kali nginstall Room ini Itu cuman ada Saturation Cuman ada Files ya Maksud saya guys Bukan saturation ya Cuman ada Files Google Chrome Kemudian Bahkan Google Photo Sama Google Gallery Go ini Gak ada guys Ini saya download dulu guys Jadi Yang udah ada Di HP ini Yang udah ada Di ROM ini Pertama kali nginstall Itu cuman ada Files ya Satu Files Dua Chrome Tiga Google Google ini Udah ada Kemudian Jam Kalender Kalkulator Kemudian Camera Go Eh Camera Ya Camera Go Kontakt Message 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 Playstore Radio Setelan ya Pasti ada Telepon Eh bukan Udah itu aja Jadi kayak Youtube Kemudian TikTok VN Fitment Telegram Share me Saturation Kemudian Apa lagi Foto Kemudian Gallery Ini saya download Sendiri guys Sama Google Drive Sama Facebook Juga Ya Kalau yang Saya sebutkan Yang tadi Itu Itu Udah ada Di ROM ini Jadi Kalian Siapkan aja APK Google Google Photo Atau enggak Gallery Go Atau Sama juga Pemutar Musik Ini guys Soalnya Pertama Kalian Instal Room Ini Itu Enggak ada Gallery Untuk kalian Buat Buka Foto Kemudian Enggak ada Google Play Musik Buat kalian Denger Musik Jadi Kalian Harus Download Flayer Musik Player Terlebih Dahulu Sama Galeri Terlebih Dahulu Saya Enggak Paham Kenapa Kostum Room Pertama Di Instal Gallery Sama Pemutar Musik Enggak ada Jadi Misalnya Saya Jual HP Ini Baru Pertama Di Kostum Room Saya Kasih Orang Ini Apa Ini HP Enggak Bisa Pakai Musik Enggak Buka 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 Aja Aplikasi Buat Buka Galeri Kemudian Untuk Muter Musik Di Playstore Bisa Jadi Kayak Gitu Oke Terakhir Untuk Bug Jadi Untuk Bug Di Room Ini Pertama Kalian Kasi Akan Kelihatan Kita Aktifkan Pertama Data Jadi Itu Bakal Lag Sumpah Lag 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 Jadi Saya Sarankan Untuk Tidak Menggunakan Room Ini Karena Room Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Stabil Dia Lag Tapi Kalau Disini Tidak Kelihatan Kadang Dia Kelihatan Kadang Enggak Ini Lagi Lancar Tapi Biasanya Nge-like Dia Seperti Itu Jangan Lupa Lai Subscribe Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Lanjut Ini Habis Ini Saya Akan Pindah Room Pixel Biasa Jadi Bukan Pixel Plus Lagi Ini Yang Saya Gunakan Pixel Plus Tapi Base Ini Pixel Plus Yang Langsung Dari Website Pixel Experience Tapi Pixel Plus Saya Dapat Dari Telegram Jadi Agak Beda Kalau Pixel Plus Yang Dari Websitenya Langsung Itu Kan Dia Harus Di Selamat Men Di 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 Download Ini Room Yang Saya Coba Habis Ini Mudah Mudahan Sesuai Sama Expresi Mudah 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 Bagus Siap Oke Sampai jumpa Guys Sampai jumpa Di Video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa